Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimental Topik pada mata kuliah metode penelitian Nah, apa itu penelitian eksperimen? Disebut juga sebagai pecobaan atau eksperimen research Kegiatan pecobaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu gejala Atau pengaruh yang timbul Sebagai akibat dari adanya pelakuan tertentu Nah, khususnya dari peta eksperimen ini adalah adanya pecobaan atau trial Apa sih tujuan utama di peta eksperimen? Yaitu untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat Dengan cara memberikan perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen Kemudian, hasil atau akibat dari pelakuan tersebut dibandingkan dengan kelompok yang tidak dikenakan pelakuan Atau kita kenal dengan istilah kontrol Nah, apa saja tahapan penelitian eksperimen? Yang pertama, kita harus melakukan tinjau literatur Kemudian, mengidentifikasi dan membatasi masalah Merumuskan hipotesis penelitian Menyusun rencana eksperimen Misalnya, seperti menentukan febel bebas Menentukan febel terikat Menentukan dasar pelitian Sample dan alat yang akan digunakan Kemudian, pengumpulan data tahap pertama Atau kita dengan istilah pre-test Kemudian, kita akan eksperimen atau percobaan Berikutnya, kita pengumpulan data tahap kedua Atau dengan istilah post-test Selanjutnya, kita mengolah dan menganalisis datanya Dan menyusun laporannya Pertama, kita bahas tentang kontrol Apa itu kontrol? Pelitian eksperimen sering menggunakan kontrol Kontrol itu adalah kelompok atau individu Yang tidak dikenai pelakuan atau percobaan Nah, kemudian ada juga mengenai istilah Desain pelitian eksperimental Ada tiga Desain pra-eksperimen Pra-eksperimen desain Desain eksperimen sungguhan To-eksperimen desain Desain eksperimen sumu Atau kuasi eksperimen desain Nah, berikut adalah Bagian dari Macam-macam desain eksperimen Atau kanalisa desain pelitian Ada pre-eksperimental Ada true eksperimental Kemudian ada Factorial eksperimental Ada kuasi eksperimental Yang pre-eksperimental ini Ada one suit case study Ada one group pre-test post-test Ada intact group comparison Kemudian yang 2 eksperimental Ada post-test only control design Pre-test post-test control group design Untuk kuasi eksperimental ini Ada time series design Ada non equivalent control group design Kenapa disebut sebagai kuasi atau semu? Karena syarat-syarat sebagai pelitian eksperimen Tidak cukup memadai Seperti Tidak adanya randomisasi Misalkan Pengelompokan sampel Pada kelompok eksperimen Dan kontrol Dilurukan secara random Atau aja Kemudian Kontrol One suit case study Jadi disini Pelakuan yang diberikan Halus bebas Dengan observasi yang terikat Jadi ini Kita kasih pelakuan Kemudian kita langsung Observasi Gimana Respon dari Halus bebas tersebut Kemudian juga ada One group pre-test Post-test design Jadi ada pre-test Terlebih dahulu Jadi Misalkan ada Sekelompok sampel Itu kita berikan Pre-test terlebih dahulu Nah baru setelah itu Dilakukan perlakuan Setelah adanya perlakuan Kita lakukan post-test Nah Pada desain ini Tidak memiliki Kelompok pembanding Ada juga Intake group comparison Jadi disini ada Perlakuan Jadi ini O1 ini adalah Hasil pengukuran Setengah kelompok Yang diberikan Yang dikasih Pelakuan Yang O2 Hasil pengukuran Setengah kelompok Yang tidak diberi Jadi Diberi menjadi Dua kelompok Satu dikasih Pelakuan Satu yang enggak Kemudian ada True experiment Nah ini Random Saya acak Gini Kita kasih pelakuan Terus ini Kemudian Yang O1 ini Kelompok eksperimen Yang O2 ini Kelompok kontrolnya Jadi Post-test Post-test only Kontrol design Jadi kita enggak Ngeti Yang awal itu Apakah ada Yang terjadi Sample Jadi Kita kasih pelakuan Semuanya Jadi Kita kasih pelakuan Terus kita cek Jadi Post-test only Kontrol design Ada juga Pre-test Post-test Kontrol Group design Jadi disini O1 ini Komper eksperimen Sebelum berlakuan O2 ini Setelah pelakuan Yang ini Ada kontrol Sebelum Yang ini Setelah Jadi Ada Dikatakan Sebagai Kontrolnya Sebagai eksperimen Kemudian Faktorial Eksperimen Nah Kalau faktorial ini Jadi ada beberapa Kelompok ya Jadi Disini ada Kelompok eksperimen Kelompok kontrol Jadi macam-macam Disini Jadi Cara faktorial Kalau Kuasi eksperimen Nah Disini itu ada Time seriesnya Jadi Pelakuan Jadi sebelum pelakuan Itu Dilakukan Pre-test Sebanyak Apa ya Jadi itu Berkali-kali Sama 4 kali Lalu Berkasih pelakuan Berkasih Pasal 4 kali Juga Jadi ada Time series Designnya Time series ini Tergantung Dari peneliti Mau minta Interval Berapa Waktunya Berada Rancangan Non-Equivalent Kontrol Group Jadi Disini Apa itu Jadi kita Komper eksperimen Jadi setelah Pre-test Ke saat Perlakuan Post-test Ada kelompok Koros Seperti ini Juga Nah Kira-kira Apa saja Aplikasi Pelintian Eksperimen Pada bidang Kesehatan Yang pertama Ada Pelintian Intervensi Yaitu Penelitian Pada Kelompok Masyarakat Kemudian Ada Pelintian Intervensi Preventif Yaitu Mempelajari Hubungan Faktor-faktor Resiko Dengan Kejadian Suatu Penyakit Dengan Memberikan Perlakuan Atau Manipulasi Terhadap Faktor Resiko Tersebut Pada Subjek Yang ketiga Pelitian Intervensi Kuratif Yaitu Memberikan Perlakuan Terhadap Perkembangan Suatu Penyakit Kemudian Memberikan Penata Laksanaan Tindakan Kuratif Terhadap Masyarakat Untuk Menanggungi Nangkit Masyarakat Aplikasinya Sekian Penjelasan Tentang Penah Experimental Untuk Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Mempelajari Lagi Dari Textbook Terima Kasih